Di zaman dua para yuga, Krishna dan Balarama adalah kesatria yang paling kuat. Sri Krishna dan Balarama bersama-sama mengajurkan banyak pejuang yang kuat dan juga pendosa serta mendirikan Dharma di bumi. Tetapi tahukah Anda bahwa Krishna dan Balarama pernah diserang oleh seorang wanita yang sama dalam medan perang? Ya, bahkan wanita ini sendirian telah mengalahkan Krishna dan Balarama berserta pasukannya. Bahkan bendera kekuatan wanita ini telah dikibarkan. Jadi bagaimana perang ini bisa terjadi? Dan siapakah wanita itu? Dan mengapa perang ini bisa terjadi? Menurut sebuah legenda, Wanita itu adalah Mauravi yang merupakan putri dari Mura. Mura adalah seorang raja dari Pragjyotispur. Karena dia adalah seorang iblis, dia selalu kalah melawan para dewa. Kemudian Mura melakukan penembusan dosa yang berat kepada dewa Brahma untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Setelah bertapa selama bertahun-tahun, akhirnya dewa Brahma senang dan muncul di hadapannya. Kemudian Mura meminta anugerah untuk menjadi sangat kuat. Dewa Brahma pun memberikan anugerah itu dan menghilang dari sana. Setelah menjadi sangat kuat, Raja Iblis Mura pulang ke kerajaannya dan mulai berencana untuk menyerang surga bersama para menterinya. Seketika itu, datanglah Resina Rada. Resina Rada berkata bahwa walaupun Mura telah menjadi sangat kuat, dia tidak akan bisa mendapatkan surga sama seperti iblis-iblis yang lain. Semuanya seperti biasa akan dibunuh oleh para dewa. Resina Rada juga mengatakan bahwa Mura tidaklah abadi. Setelah mengatakan ini, Resina Rada pun kemudian menghilang dari sana. Mendengarkan hal ini dari Resina Rada, Raja Mura menjadi sangat khawatir. Dia kemudian menceritakan keprihatinannya kepada putrinya, yaitu Mauravi. Kemudian Mauravi memberitahu ayahnya untuk tidak perlu khawatir, karena dia sendiri yang akan mewujudkan impian ayahnya untuk memenangkan surga. Kemudian Mauravi langsung pergi ke tengah utan, dan mulai melakukan pemujaan kepada Mahakali. Karena pemujaan tersebut membuat Sang Dewi menjadi senang. Dari Sang Dewi lah, Mauravi banyak mendapatkan anugerah senjata dan kekuatan yang sangat sulit dipahami. Dan pada saat yang sama, dia juga memperoleh perisai pelindung untuk ayahnya, dan juga untuk dirinya sendiri. Setelah menerima semua ini, ia pun kemudian kembali ke kerajaannya. Karena anugerah dari Dewa Brahma, dan perisai pelindung dari Sang Dewi, Raksasa Mura menjadi abadi di satu sisi. Begitu dia mendapatkan semua kekuatan itu, Raja Iblis Mura menyerang dunia surgawi. Perang antara iblis dan para dewa pun dimulai. Mereka mulai saling menyerang dengan senjata yang berbeda-beda. Para iblis tidak akan mundur dengan cara apapun. Melihat ini, Dewa Indra pun menggunakan senjata bajeranya untuk menyerang Raja Iblis Mura. Tetapi karena perisai pelindung Sang Dewi, serangan bajera Dewa Indra tidak berhasil. Karena kekuatan iblis yang sangat kuat, semua dewa termasuk Dewa Indra menjadi ketakutan dan melarikan diri dari surga. Ketika Mura menjadi Raja Surga, Mura mulai membunuh para resi dan menyiksa semua makhluk di bumi. Mengetahui kekacauan ini, semua resi termasuk Dewa Indra datang ke Dua Raka, yaitu tempat tinggal Sri Krishna. Sesampainya di Dua Raka, Dewa Indra menceritakan seluruh kejadian itu kepada Sri Krishna dan Balarama. Serta meminta bantuan mereka untuk membebaskan dunia dari kekejaman para raksasa. Mendengar hal itu, Balarama menjadi sangat marah kepada Mura, kemudian memberi pelajaran kepadanya. Balarama kemudian pergi ke medan perang bersama seluruh pasukan Yadawanya. Begitu sampai di medan perang, kedua pasukan pun mulai menyerang dan terjadi peperangan yang sangat sengit. Saat itu Balarama memukul Mura dengan gadanya. Mura pun berhasil dijatuhkan ke tanah. Mura kemudian menggunakan kekuatan sang Dewi yang sangat sulit dipahami. Dan seketika itu, Mura menghilang dari medan perang. Dia menjadi tak terlihat. Dia pergi ke langit dan mulai melemparkan batu besar ke pasukan Balarama dari langit. Karena serangan ini, seluruh pasukan termasuk Balarama terluka parah dan mulai mundur. Melihat kondisi pasukannya ini, Sir Krishna sendiri datang ke medan perang. Dan begitu sampai di medan perang, Krishna langsung menghancurkan serangan batu yang dilontarkan oleh Mura. Mura menjadi sangat marah dan menyerang Sir Krishna dengan mayanya. Namun Krishna sendiri adalah ahli kekuatan maya. Krishna pun menghancurkan semua kekuatan maya Mura dalam sekejap. Dan juga mengakhiri Mura dengan senjatanya. Mura pun mulai jatuh ke tanah dari langit. Tetapi karena perisai pelindung Sang Dewi, dia menjadi selamat. Kemudian Krishna menyerang Mura dengan senjata yang berbeda. Tetapi karena perisai pelindung Sang Dewi, semua senjatanya menjadi gagal. Melihat hal ini, Raja Iblis Mura mulai tertawa keras dan memberitahu Sir Krishna bahwa dia sendiri telah menjadi abadi dan tidak ada yang akan bisa membunuhnya. Kemudian Krishna mengatakan bahwa ketika kendi dosa seseorang sudah penuh, bahkan baju besi para dewa tidak akan mampu melindunginya. Setelah itu, Krishna mengeluarkan cakra sudarsana dan mengarahkannya kepada Mura. Dengan cakra sudarsana, perisai Sang Dewi berhasil ditembus dan Mura pun mencapai ajalnya. Dengan cara inilah, Raksasa Mura meninggal. Setelah itu, seluruh pasukan termasuk Sri Krishna datang ke Pragyas Tipur untuk memberitahu berita kematian Raksasa Mura. Kemudian untuk membalas kematian ayahnya, ia menghentikan pasukan Yadawa yang datang ke Pragyas Tipur. Murafi sendiri datang ke zona perang sendirian dan meraung bahwa Yadawan sih harus mundur. Murafi mengatakan bahwa dia masih hidup, tidak akan ada satu pun Yadawa yang dapat memasuki kerajaannya. Mendengar ini, seluruh pasukan termasuk Balarama mulai tertawa terbahak-bahak. Murafi langsung mengangkat senjatanya dan menggunakan kekuatan maya yang dia terima dari Sang Dewi dan menembakkannya ke pasukan Yadawansi. Dengan kekuatan senjata yang satu ini, seluruh pasukan kecuali Balarama dan Krishna diubah menjadi batu. Lihat hal ini, Balarama menjadi marah dan memulai perang dengan Murafi. Namun Murafi juga berhasil mengalahkan Balarama dengan senjata Sang Dewi. Melihat ini, Krishna mengerti bahwa kekuatan Murafi bersumber dari Dewi Mahakali. Bahkan jika mau, Krishna juga harus memakai cakra sudarsana kepadanya. Sebelum melontorakan cakranya, Sang Dewi kemudian muncul dan memberitahu Krishna bahwa Murafi adalah pemuja terbesarnya. Karena restunya sendiri, dia menjadi tak terkalahkan. Sang Dewi sendiri meminta Krishna untuk tidak membunuh Murafi. Kemudian atas perintah Sang Dewi, Krishna pun menarik kemeli cakra sudarsananya. Setelah melihat peristiwa ini, Murafi menjadi sadar. Ia pun memohon kepada Krishna untuk memberikannya kesempatan dan meminta maaf. Krishna juga sangat terkesan dengan kekuatan Murafi. Oleh sebab itu, Krishna memaafkan Murafi dan menikahkan dia dengan putra Bima yaitu Gatot Kaca dan juga memberikan Murafi anugerah seorang putra yang sangat kuat. Murafi pun mendapatkan seorang putra yang bernama Barbarika yang sangat kuat. Selain itu, karena Krishna telah membunuh Raksasa Mura, ia kemudian dikenal dengan nama Murari. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya.